selamat sore dan selamat bertemu kembali sahabat IP Channel di sore hari ini saya akan kembali membahas tentang permasalahan sebuah sepeda motor nah ini adalah motor Supra X125 ini yang permasalahnya lah mes motornya ini mesinnya macet dia ada caket ya ini nggak bisa diselah teman-teman ini kalau saya gini kan ini selanya macet ini mesinnya macet nah jadi saya akan coba membongkarnya jadi apa saja penyebabnya sehingga sampai motor ini mengalami permasalahan enggak bisa di-start ya tetap kaki itu moternya mengalami caket ada macet yang pertama harus kita cek itu adalah oli dulu kita coba tak perlu olinya apakah masih ada oli atau tidak jika olinya habis itu kemungkinan setang sehar dan seharnya itu sudah sudah bermasalah tapi kalau itu olinya masih nah itu nanti kita berkirakan apa penyebabnya sehingga sampai hal ini terjadi itu penyebab di sini masih ada masih ada jadi kenapa motor ini sampai macet kayak begini ya Nadi kita akan coba bongkar dulu di bagian cover body dan nanti kita akan cek Oke teman-teman ini sudah saya bongkar di bagian kop dan blok seher ternyata seher dan blog ini enggak macet ya ini enggak macet walaupun kondisi blognya udah seperti ini ini bloknya udah-udah pared ya karena cukup parah mungkin motor ini ngasep lumayan ngasep ya tapi ini enggak ngancing ini enggak ada bermasalah dari sini ini kalau kita setelah masih masih macet jadi saya akan mencoba untuk melepas di area kopling ya takutnya ini di area kopling ini terjadi permasalahan kenapa bisa nganceng seperti ini ya juga saya masih belum tahu apa sebabnya saya akan bongkar dulu di bagian koplingnya Oke teman-teman ini ternyata permasalahannya udah udah ketemu ya ini adalah stasernya yang macet ya setelahnya yang ngancing ini bukan seher tapi stasernya sudah kelihatan Hai ya saya hari ini saya bongkar semua dulu nanti kita pastikan lagi saya bongkar nah ini ini teman-teman ini sudah saya bongkar di area sepul ya area sepul jadi ini kita masih masih ngancing ya ini masih ngancing jadi nanti akan coba saya sedikit berbagi buat teman-teman apa sih yang sering mengakibatkan hal ini menjadi enggak cepat rusak ya stang sehernya cepat rusak selain itu karena pemakaiannya karena karena ada ada dua sebab yaitu pertama adalah pemakaian karena umur pakai yang kedua itu adalah sirkulasi oli yang tidak bagus dan mana saja yang harus kita bersihkan hargaan sirkulasi oli ke area daripada stang seher untuk melumasi big end ada yang di stang seher bagian bawah di area kruas itu tetap mendapatkan pelumasan yang yang sempurna nanti saya akan sedikit bagi buat teman-teman semua nah teman-teman ini setelah saya bongkar di bagian kruas seperti ini ternyata stasernya ini oblaknya parah ini oblaknya parah ini mungkin udah beberapa kelar jarumnya itu sudah terlepas ya sehingga sampai seperti ini jadi kalau kelar jarumnya itu nompok itu yang menyebabkan kadang-kadang ininya macetnya nah saya akan sedikit memupas tentang permasalahan jalur oli agak ayah masuk ke area stang seher ada bagian big end-nya ini juga nih nah jalur oli itu dimulai dari sini teman-teman ini dimulai dari pompa oli ini setelah dipompa olinya itu akan keluar lewat sini nah lewat sini ada dua jalur oli ini ada yang menuju ke bagian atas yaitu darah ini dia akan keluar lewat sini ini menuju ke area area kop ini untuk melumasi kop blok seher dan mekanisme kop lainnya kemudian yang sini ini akan juga masuk ke area sini teman-teman nah ada sini ada sini ini oleh akan mengalir ke sini sini sampai di sini nah ini akan berhubungan dengan ini ini adalah kruas yang di bagian area kopling otomatis kemudian oli di sini akan masuk ke sini dan dia akan keluar di area sini ini area daripada kopling otomatisnya kopling otomatis yang ada di sini Hai itu akan akan ada keluar dari area sini akan memuncrat dari dari sini nah kemudian karena ada gerakan putaran di sini ada gerakan sederbugal makanya disini akan kotoran-kotoran oli itu akan menempel ke area sini di sini ini akan banyak kotoran makanya kalau kita bongkar kopling otomatis dari sini ini kotor seperti ini ini adalah kotoran-kotoran oli yang nempel karena ada putaran ya kemudian noli karena kotorannya itu sudah sudah nempel di area sini udah oli sini juga akan masuk ke area sini area sini dia akan masuk ada sini dan keluar juga di area sini untuk melumasi mekanisme ini ini kopling kemudian dia akan masuk juga ke area bawah dan langsung juga akan menuju ke area big-end teman-teman nah di bagian penstang yang di bawah di sini ini ada lubangnya sebenarnya tapi karena saya enggak bisa buka jadi saya enggak akan enggak bisa ngasih tahu ya tetapi ini kalau tukang bubut memasangnya pasti dia akan mengepaskan antara lubang yang ada di bagian big nih penstang yang bawah ini di bagian kruas ini dengan lubang yang dari sini dari situ dia akan keluar menuju ke area sini karena tidak bagian tengah di sini juga ada lubangnya bagian setengah penstang ini juga ada lubangnya nah dari sanalah stang seher ini mendapatkan pelumasan seperti itu disamping juga disini kan juga ada cewakan sini juga ada cewakan jadi juga dia juga akan mendapatkan pelumasan dari area sini nah ini inilah oli balik dari atas dari selam lumasi kop blok dan mekanisme kop lainnya itu dia akan turun lewat sini dan juga akan terjadi percikan di area sini itu juga seakan sedikit melumasi bagian sini karena disini ini juga ada ada cewakan selam oli seperti itu dan juga cewakan ini berguna untuk sirkulasi oli yang sudah terpakai disini di area pelumasan tadi yang melewati ini asen asen masuk ke sini dia juga akan keluar dari area-area sini nah seperti itu jalur sirkulasi oli nah yang perlu kita perhatikan jika teman-teman mau memasang seteng yang baru adalah kondisinya ini ini kondisi dari lubang-lubang ini jangan sampai sampai tersumbat kalau ini tersumbat itu akan menyebabkan sirkulasi oli itu tidak tidak akan bagus dan tidak akan sempurna itu akan menyebabkan stang seher aduk lahar jarum yang ada di stang ini cepat sekali cepat sekali haus sehingga stasi hara akan cepat oblak dan jika itu dibiarkan lama-lama yang bisa menyebabkan macet seperti yang dialami oleh motor supra x125 ini jadi begitu sistem kerja pelumasan pada kali ya menuju ke area stang seher teman-teman jadi semoga video ini ada manfaatnya buat teman-teman semua dan tentunya dari desa pukuan kesempatan pukuan kabupaten tabanan saya IB Channel mengucapkan terima kasih karena sudah menonton video ini dan salam IB Channel selamat menikmati